Di tengah perang panas dengan Israel, Hamas disebut melakukan pembunuhan anarkis terhadap wanita dan anak-anak di Sionis. Namun, tuduhan tersebut berbanding terbalik dengan tindakan pasukan Hamas yang beredar di media sosial. Dari video, tampak sejumlah pria dan anak tengah berada di sebuah rumah. Pria bersenjata lengkap itu menggendong bahkan menidurkan bayi. Mereka juga tampak memberikan perban ke kaki bocah laki-laki dan mengajarkan doa saat hendak minum. Sebelumnya, Hamas juga membantah informasi soal pembunuhan secara sadis kepada 40 anak-anak Israel. Informasi itu disebarkan oleh media barat. Hamas mengutuk keras berita tersebut dan mengatakan bahwa informasi itu merupakan sebuah kebohongan dan rekayasa. Hamas mengatakan informasi itu sebagai upaya untuk menutupi kejahatan dan pembantaian yang sebenarnya dilakukan oleh Israel sendiri. Namun, setelah berita itu beredar, gedung putih mengklarifikasi pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Seorang pejabat mengatakan bahwa baik Biden maupun pemerintah AS tidak melihat ataupun mengonfirmasi laporan tentang anak-anak dibunuh secara sadis oleh Hamas. Pejabat tersebut mengatakan bahwa pernyataan Biden mengacu pada komentar publik dari media dan pejabat Israel. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!